hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel Ismail Ade pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bermain game Project Zomboid karena bagi kalian para pemula pasti setiap bermain game ini baru main pasti langsung mati langsung mati dan langsung mati jadi sebelum bermain game Project Zomboid ini kalian harus memilih atau mengubah bahasanya dari Inggris ke Indonesia karena game ini baru popular di Indonesia dan pertama-tama cara mengubah bahasanya ini dari Inggris ke Indonesia cara cukup simpel teman-teman yaitu teman-teman klik option setelah ke teman-teman klik option dan setelah itu di display Scroll saja ke bawah nah ini dia dari atas Scroll kebawah sesut nah India language language kita ubah dari Inggris ke Indonesia Oke setelah itu apply dan tuk Oke sudah teman-teman dan bahasanya pun berubah menjadi bahasa Indonesia kita lihat Indonesia efek kamparan nah ini dia genangan dinamis kualitas air skybox dinamis lighting update setelah itu lanjut yang kedua teman-teman klik saja kembali dan bermain di klik di India teman-teman Solo dan disini teman-teman jangan pilih apokalips bertahan pembuat kotak pasir satu hari yang teman-teman pilih itu dia teman-teman kotak pasir nah setelah teman-teman pilih kotak pasir langsung saja untuk mapnya terserah teman-teman mau di map apa aja saran sih di Moldrop Oke langsung setelah itu bagi kalian yang pemula teman-teman bisa klik di sini populasi waktu dunia alam setelah masuk ismeta langsung saja kita mulai di setelah populasi nah ini dia teman-teman pertama main pasti kalian heran kenapa di kota itu zombie-nya banyak sekali nah disini kita bisa ngatur teman-teman nah jumlah zombie saran kalau teman-teman teman-teman baru mulai teman-teman kasih direndah saja Oke lanjut yang kedua waktu biarkan saja dunia dibiarkan saja alam biarkan saja setelah almasukis biasa biarkan saja langsung kita lompat ke karakter nah ini jadi karakter karakter ini kita bisa mengatur skillnya dengan secara instant dan cepat teman-teman ketika teman-teman ingin menaikkan skill elektronik teman-teman harus utak atik lampu dan itu kurang lebih 100 lampu biar skillnya naik jadi biar dua atau tiga kali kita utak atik lampu langsung naik skillnya langsung saja kita ubah menjadi 100 xp-nya nih guys jadi sekali kita utak atik lampu xp-nya akan langsung naik dan ini dia status berkurang status berkurang ini enggak usah putri sih enggak usah kita mulai ini kita langsung dapat ransel dan poin tambahan ini bisa teman-teman ubah di 100 jadi karakter kalian bisa langsung kuat teman-teman pokokan infrastruktur ini badannya kita pakai sangat kuat keparahan cedera rendah fraktur tulang biarkan penurunan kualitas pakaian biarkan kerentan bagian belakang kita ubah rendah senjata multi-hit nah ini kita centang kalau senjata multi-hit ini kita pukul zombie jadi zombie yang terkena itu bisa dua atau tiga zombie yang dekat kalau tidak diaktifkan jadi jadi walaupun zombinya dempet lima orang di depan kita pukul yang kena hanya satu jadi kalau kita aktifkan senjata multi-hit ini zombie di depan ada lima atau tiga orang kita pukul semuanya kena lanjut setelah dicentang langsung saja kita lewat kendaraan kendaraan ini teman-teman bisa ubah mau langsung tingkat sponnya sering normal jarang ini sih terserah aja kalau yang penting itu dari populasi dan karakter kendaraan ini setelah terserah kalian-kalian mengatur seperti apa Hai ada tingkat spon mobilnya kemungkinan memiliki bensin awal jumlah bensin oke kalau kalian pemula ya kasih sangat sering lah dan kemungkinan memiliki bensin normal Oke awal jumlah kasih normal saja langkah-langkah-langkah-langkah lewat Oke zombie Lord nah ini dia teman-teman teman-teman bisa ngatur kekuatan zombie-nya dari kecepatan kecepatan ini nah kalau pelari cepat itu zombie-nya semuanya lari guys jadi kalau teman-teman ketemu zombie-zombie nya tidak ada yang jalan jadi zombie semuanya lari dan cukup cepat ini dia tidak tidak lari tidak juga jalan cepat Hai dan saran sih teman-teman kasih lambat saja jadi kalau ketemu zombie tidak terlalu lari-larian lah dan kekuatannya kasih lemah kekuatan kedua rapuh penularan darah ya biarkan setelah itu lanjut langkah ke bawah Oke dah ingat kasih buruk penglihatan buruk pendengaran buruk Oke sudah lanjut ke opsi zombie lainnya ini biarkan saja sandbox 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 ini semua mode yang kakak download di aplikasi sky mode Oke lanjut sekiranya sudah langsung saya teman klik berikutnya dan otomatis poin untuk dibelanjakan 108 disini kalian bisa memilih semuanya kalau sudah kalian aktifkan semua poin yang di karakter tadi tugas yang 100 disini terserah kalian mau pilih apa pilih tukang kayu boleh dan sekarang kalian tinggal ngabiskan aja poinnya semua udah kuat atletik pemburu pemandu nondelen adrenalin kulit tebal intreme Oke masukin aja kemudian semua karena poin kita banyak disiplin berguna turganisis turganisir Oh menyembuh cepat berjuang Ironback apalagi Hunter herbalis masukin aja teman-teman tangguh masih ada enam poin Oke kita pake yang dibawah lo di keeper nih Oke masuk ini Fisherman pemancing yang tiga lah Oke selesai Hai sekiranya sudah teman-teman pilih semua yang disini lanjut klik berikutnya karakter terserah kalian mau bikin karakter apa waduh karakter kita telanjang bulat kita pakai karakter toby hack Oke langsung saja dimainkan teman-teman dan otomatis para pemula pemain game Project Tomboid akan langsung mahir bermain game ini teman-teman apabila sekiranya kalian sudah mahir bermain game ini kalian bisa langsung pilih mode yang tadi mode apokalips mode sendiri dan mode bertahan nah disitu kalau kalian sudah mahir bermain di sini Oke sekarang kita sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman Oke kita langsung dapat ransel Nah kita langsung dapat ransel secara otomatis teman-teman ini Wah langsung dapat buku cara menggunakan generator teman-teman nah ini dia kalau teman-teman tidak tahu cara menggunakan generator ini bukunya cara menggunakan generator warna biru bawah dan atasnya warna merah kita coba menaikkan skill elektronik klik kanan di radio setelah itu bongkar radionya untuk membongkar radio ini teman-teman harus punya ini teman-teman obeng Oke berdiri nice bongkar radio kita lihat skill elektroniknya apakah langsung bertambah nah ini dia teman-teman elektronik listrik karena kita semua mengubahnya menjadi 100 Nah langsung naik dua teman-teman jadi teman-teman nggak bakal kesulitan lagi untuk menaikkan skill karakter karyan jostop markotop nah lanjut sudah itu kita coba mulai zombie teman-teman yang biasa kita bunuh zombie setengah mati disini akan sangat simpel teman-teman kita langsung dapat motor dong ah nggak ada kuncinya dong tempat jalan-jalan Oke lanjut kita cari zombie teman-teman disini karena mode zombie-nya rendah zombie-nya nggak terlalu banyak teman-teman teman-teman jadi teman-teman puas lah bisa belak belajar cara-cara mencari barang ibaratnya lebih simple dan bunuh zombie tidak terlalu susah terhentuh one shoot one kill langsung bertambah skill tumpul pendek kita lihat nah teman-teman mana sih skill tumpul pendek eh ini dia langsung level 2 teman-teman tabu lagi level 3 buku lagi Oke mantap dan kita membunuh zombie hanya cukup satu kali dua kali mati mati zombie sap 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 nah jadi kalian tidak akan kesulitan lagi untuk menaikkan skill kalian dan ini dia kita naikkan skill sprint kita sudah level satu ayo 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 ke level 2 dong sap 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 bunuh zombie oke tumpul pendek kita naik sekarang ke level 4 josh ah selesai hai oke kira-kira begitu tutorial cara bermain game Project Zomboid dengan mudah dan gampang jadi kalian tidak perlu panik lagi bermain game ini setelah kalian sudah mahir bermain game ini kalian bisa melanjutkannya di mode apocalypse atau bisa juga bermain dengan teman-teman yang lain di server yang lainnya lihat zombie nya tidak lari cuma jalan santu kayak gitu kita injak saja yang biasanya kita butuh injak tiga kali sampai empat kali kita hanya butuh injak sekali saja teman-teman ah langsung mati dong oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila ada yang mau ditanyakan bisa tulis atau klik di kolom komentar jadi kalau kalian tidak mengerti dan tidak tahu bisa kakak jawab dan kalau misalnya saya tidak tahu saya bisa cari di lain setelah saya ketemu jawabannya akan saya jawab lagi dan bisa juga saya jawabnya lewat video seterusnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati